Memang punya anak yang soleh itu, itu adalah aset Kenapa? Karena Rasulullah pernah mengatakan Jadi yang terakhir, jadi aset yang luar biasa Maka itu berarti kan betul setiap harapan kita ini Ingin memiliki anak yang soleh Dan soleha yang nurut, yang manut Anaknya sama kita, orang tua Tapi maksudnya bagaimana ini loh masalahnya Bagaimana? Padahal kita udah nasihat Ini bahkan mungkin ada yang pakewotan masyarakat Karena sakinahnya ingin baik Nah sekarang kita akan coba dengar dari guru kita Triknya seperti apa? Supaya anak itu murut kami kita Apakah juga ini karena masa lalu kita juga bisa jadi kan? Nah ini kita akan dengarkan saja Silahkan Ustadz mengenai pertanyaan tadi Bagaimana caranya supaya anak itu nurut sama orang tuanya Iya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin Jadi kalau anak nurut sama orang tua Orang tua itu sebenarnya ini hanya menurut saya hanya Ungkapan aja ya Ustadz Maunya kalau bilang itu anak itu soleh Soleh Iya kan gitu ya Kalau nurut sama orang tua Pengen orang tuanya begitu Tapi benar-benar orang tuanya masih doleh Nah kan gak bisa ya Nah untuk menjadikan anak soleh ini Ada banyak hal Kenapa kalau istilahnya Dalam sebuah riwat ceritakan Kalau ada seorang wanita hamil itu Saya tidak bilang dibacakan Quran Jadi sering-seringlah membaca Quran Kalau sering-sering dibacakan Quran Berarti untuk yang hamil Tapi kalau sering membaca Sering membaca Quran Lillahi ta'ala Seperti itu Sering-sering jadi di luar setiap harinya Membaca Quran Sering membaca Quran itu Niatnya Lillahi ta'ala Bacalah Quran Kalau kita orang Di luar orang Arab Kita orang Indonesia Orang Afrika Orang Cina Orang Eropa Dibacalah juga tafsirnya Agar paham Nah kenapa seperti itu Yang memang memahami Quran itu Tidak hanya cuma bacaannya saja Tetapi tafsirnya juga harus kita pahami Sehingga nanti kita akan kenal Pada saat seseorang yang hamil itu Kita memahami ayat-ayat Quran Kemudian kita mengejakannya Satu demi satu Walaupun kesulitan Kemudian kita juga Berusaha Mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah Insya Allah Dari situlah mulai Anak yang ada dalam kandungan kita Itu mengikuti Pikiran ibunya Walaupun ibunya tidak mengkhususkan Untuk anaknya Pembelajaran pertama itu Pembelajaran pertama adalah Dari situ atas izin Allah Jadi beda Kalau memang Seseorang membaca Quran Untuk Bedanya disitu Membaca Quran Lillahi ta'ala Baca aja tafsirnya Nanti ngerti kok Kita disuruh apa oleh Allah ta'ala Pada saat diceritakan Ada orang-orang kafir Atau cerita tentang Anak kaumnya Nabi Lur Kan gitu ya Kita harus paham Kalau tahu pada waktu ceritanya seperti itu Kita langsung Jangan sampai ini juga pada Turunan-turunan kita Pada saat kita membaca ceritanya Tentang Musa Nabi Musa Dengan Fir'aun Kita tahu Fir'aun itu Merasa dirinya Tuhan dan sebagainya Kalau pas diceritakan ayat tersebut Persoalan dengan Fir'aun Isi Agar nanti Anak yang kita kandung itu Tidak mengikuti Apa yang dilakukan oleh Fir'aun Karena Fir'aun di jamannya Nabi Musa itu Masih banyak Fir'aun itu disini Dan tidak usah di orang-orang yang Orang-orang yang non-Muslim Di orang Muslim itu banyak Merasa dirinya itu Tuhan Dia merasa dia nolong orang Itu kan merasa dirinya Tuhan Dia merasa dia bisa bangun Nah itu dia merasa dirinya Tuhan Kalau dia tidak saya tolong Dulu dia tidak begini Dia merasa dirinya Tuhan Merasa lebih Ya Merasa seperti itu Itu merasa dirinya Tuhan Merasa ngerti ilmu agama Insya Allah Itu kan titipan Allah saja Nah dari situlah mulai Perencanaan untuk si anak ini Matang walaupun tidak bisa sempurna Matang walaupun tidak bisa sempurna Kemudian genetik-genetik dari ibunya Genetik-genetik dari ayahnya yang tidak baik Belajar untuk dimohonkan Ampungan kepada Allah Kalau ayahnya itu hobinya emosional Tersinggung Merasa pandai dan sebagainya Harus dia mohon ampun benar-benar Dan berusaha untuk tidak 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 Obat 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 betul-betul Untuk tidak melakukan Dan ibunya juga sama Kepada siapa dulu Ya sehari-hari Ya di rumah Jangan mengintimidasi pasangan Jangan berani dengan orang tua Itu sehari-hari Seharus kita kerjakan Karena pada saat itu Bayi dalam kandungan istrinya Itu sampai nanti si Anak dia lahir Sampai akhir balik Baru diputus dari sifat-sifat Orang tuanya Mau sifat-sifat yang baik Maupun sifat-sifat yang Buruknya orang tua Baru diputus Nah disinilah harus Orang tua itu mendidik Dari sejak kecil Makanya dari Sebenarnya saudara-saudara kita Terbasuk kita Mengajak atau mendidik anak kita Itu dekat kepada Kalau tak lah Di pesantrenkah Di sekolah-sekolah Islam Sampai di Perbangkan ke Turki Diterbangkan di Mesir Diterbangkan di Saudi Medina atau Mekah Atau di Lebanon Atau memang sekolah-sekolah Muslim ya Memang itu dianggap Bagus Setelahnya Boleh silahkan Nah Di titik inilah Mawai kita Memahami Bagaimana Anak itu bisa Nurut lah Kasarannya nurut Atau hormat Atau hormat kepada Orang tua Atau lebih Globalnya adalah Soleh Atau solehat Dia dapat Allah Nah dari Sinilah Sebenarnya Anak itu Terbentuk Pendidikan Pertamanya Dari situ ya Pendidikan Pertamanya Memang dari Situ Dari Sering-sering lah Bersyukur Kepada Allah Ta'ala Mawai kita itu Kadang-kadang Tidak minta Sesuatu Kepada Allah Ta'ala Dikasih Tapi kita Hanya cuma Alhamdulillah Sekedarnya Padahal yang Dikasih itu Gak taunya Berhari Berbulan-bulan Itu masih kita Pakai Tapi bersyukurnya Hanya sekali Itu yang Dianggap oleh Allah Ta'ala Kurang Nah ini Jangan sampai Kita kufur Terhadap Rasa Rasa syukur Yang diberikan Oleh Allah Ta'ala Ini juga harus Karena banyak Orang muslim itu Terlena Di titik ini Dan banyak Yang akhirnya Sebenarnya Kufur Nah Dari sinilah Sebenarnya Seorang Orang tua itu Harus Menjalankan Tetapi Kalau sudah terjadi Memangnya Kayak Ustaz tadi cerita Gimana caranya Anak itu Bisa Nah Kalau memang Terjadinya itu Baru Anak-anak Sudah gede Sudah kandung Sudah kandung Lahir Dan lahir Dan sifatnya Sudah mirip Dengan orang tuanya Semua Nah ini harus Diskusi Sebenarnya Harus diskusi Istri dengan Suami itu Harus diskusi Bilang sama Istrinya Dengan kata-kata Yang baik D Bu Yu Kalau nanti Aku ngomong Agak kasar Dan itu kasar Di belingga kamu Kamu dengerin dulu Nah bilang ya Sama aku Kan baik Itu Atau Yang Yu De Ceng Dan sebagainya Dia omongin Kalau nanti Aku diam Ini si Imamnya Tahu agama nih Kalau aku diam Dan kamu itu Tak biarin Seperti itu Insya Allah Kamu dalam kondisi Aman Aman itu maksudnya Tidak salah Tapi kalau suatu ketika Aku itu nanti Agak Keras Atau tegas Kamu harus pikirkan Bahwa Keras Atau tegas Itu Bukan Tapi aku Hanya menegur Agar kamu Tidak Keluar Dari garisnya Allah Kamu Tidak boleh Marah Dan Insya Allah Saya Tidak Keras itu Lebih Kencang lagi Kamu Tidak boleh Marah Tidak Boleh Disitu Kamu Evaluasi Kamu Ngerti Insya Allah Saya Sebagai Suami Enggak Marah Saya Ngegur Kamu Akan Kamu Ingat Pada Allah Aja Nah Di titik Itulah Mulai Sama Si Istri Juga Nanti Sama Kalau Mamanya Enggak Taunya Suami Dan Istri Agamanya Biasa Biasa Saja Kan Gitu Ya Ustaz Kan Ada Yang Senti Itu Biasa Biasa Saja Saling 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 Ingeti Inilah Sebenarnya Sakin Mulai Bisa Berkomunikasi Dengan Sehat Dengan Istrinya Insya Allah Dia Mulai Bisa Berkomunikasi Berkomunikasi Sehat Dengan Anak Anak Saya Adalah Kapan Tidak Bisa Diajak Komunikasi Kemudian Pada Saat Dia Ngambek Tidak Bisa Diajak Komunikasi Perkataan Di titik Itu Komunikasi Itu Apa Saja Kan Tidak Bisa Ada Anak Saya Tidak Nur Tidak Tahunya Dia Dia sendiri Ngomong Sejak Awal Menjadikan Anak Bingung Tidak Bagaimana Saya Bagaimana Kalau Dia Ngomong Disalahkan Akhirnya Dia Pergilah Kan Tidak Bisa Dikatakan Anak Saya Tidak Engkul Padahal Tidak 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 Sumbernya Dari Orang Tuanya Sendiri Nah Inilah Yang Harus Dicari Ini Benar Benar Harus Dijalankan Istilahnya Musyawarah Dalam Segala Urusan Dunia Musyawarah Jadi Bukan Ego Kita Yang Harus Dinomersatukan Tidak Bisa Musyawarah Kalau Memang Ini Benar Coba Cari Hak Coba Cari Orang Yang Adil Di Antara Yang Sudah Kenal Orang Yang Adil Itu Apa Ini Salah Kamu Yang Benar Ini Yang Salah Kamu Yang Benar Ini Yang Salah Dua Duanya Jadi Nanti Belajar Dari Situ Sehingga Akan Memperbaiki Perilaku Perilaku Yang Tidak Baik Di hadapan Allah Ta'ala Itu Menjadi Perilaku Yang Baik Perilaku Yang Allah Ridho Sehingga Perilaku Ini Juga Akan Menyembatani Kepada Anak Anak Kalau Umpamanya Anaknya Udah Gede Tamu Umpamanya Si Ibunya Itu Selalu Ditolimis Ayahnya Kan Ada Rasa Benci Ada Rasa Yang Tidak Nyaman Di Anaknya Kalau Orang Tua Atau Si Bapaknya Itu Selalu Begitu Anaknya Ngerti Nah Inilah Yang Bikin Masalah Di Rumah Nah Di Titik Itulah Harus Difikirkan Bagaimana Ini Menjadi Difahami Sehingga Anak Itu Tidak Benci Lagi Insya Allah Seperti Itu Selain Doa Doa Yang Harus Kita Mohonkan Jadikan Anak saya Yang Soleh Seperti Itu Soleh Boleh Boleh Jadikan Anak-anak Saya Yang Sabar Itu Nanti Bisa Banyak Cobaan Untuk Anaknya Seperti Itu Berdoanya Pun Karena Allah Tala Bukan Ingin Nafsunya Dimunculkan Boleh Seperti Itu Ini Sesi Ini Memang Kita Agak Sedikit Tidak Terlalu Panjang Karena Memang Banyak Kasus Yang Terjadi Di Masyarakat Tapi Tadi Sudah Luar Biasa Ada Dua Hal Yang Saya Tangkap Yang Pertama Memang Harus Dari Sejak Di Dalam Rahim Ibunya Itu Adalah Membaca Al-Quran Bukan Dibacakan Al-Quran Jadi Ibunya Orang Tuanya Lagi Membaca Al-Quran Kemudian Pada Saat Menemukan Ayat-ayat Yang Di Dalam Mungkin Tentang Cerita Fir'aun Atau Kesan Segala Istingfal Kepada U Kalau Ada Doa Dari Para Nabi Amin 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 Ini adalah Salah Satu Cara Supaya Kelak Terlahir Anak Yang Yang Kedua Adalah Kita Menasehati Anak Kalau Kita Sendiri Mungkin Malik lagi Interfeksi Lagi Orang Tuanya Kalau Susah Diomongin Anak Kita Selalu Berantem Orang Tuanya Harus Berkomunikasi Saling Memaafkan Saling Meridohi Yang Ketiga Adalah Doa Silahul Muminin Adalah Doa Apalagi Doa Orang Tua Insyaallah Mungkin Dengan Tiga Hal Ini Mudah Mudahan Harapan Kita Memiliki Keterunan Yang Ini Diwujud Karena Allah Sumpah Lakukan Semuanya Karena Allah Bukan Karena Siapa Siapa Mudah Mudah Bermanfaat Terima kasih Guru Atas Kebersamaannya Ato Terima kasih Dan Sampai jumpa Lagi Pemirsa Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh